Hai teman-teman, ini Putri. Selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang kembali di channel saya. Dan banyak pula misteri dan cerita-cerita yang menyelubungi boneka ini. Tapi guys, sebelum lanjut, aku menceritakan tentang boneka Okiku ini. Alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe channel aku dan nyalakan pas notification-nya. Biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dan episode menarik dari YouTube channel aku. Boneka Okiku ini merupakan salah satu boneka yang sangat menyeramkan dan misterius. Di mana boneka ini ditemukan sejak satu abad yang lalu. Boneka Okiku ini adalah salah satu boneka yang ditakuti di Jepang, di daerah Hokkaido. Di mana boneka ini, masyarakat setempat itu memang menceritakan boneka ini sangat menyeramkan dan berbau mistis. Bagaimana tidak, boneka ini memang sangat ditakuti karena boneka ini berambut panjang berwarna hitam dan memakai baju merah. Dan memang bentuk wajah ini sangat menyeramkan. Rambut dari boneka Okiku ini memang tumbuh di setiap harinya. Dan warga di sekitar juga menyebutkan boneka ini memiliki aura yang sangat mistis dan menyeramkan mirip dengan boneka Annabel. Lalu siapakah yang mempunyai atau pemilik dari boneka ini? Boneka ini dimiliki oleh seorang gadis perempuan yang sangat cantik berusia 3 tahun. Tapi setelah itu ia mendapatkan boneka, akhirnya ia meninggal karena flu berat. Pada tahun 1918, kakak gadis dari gadis kecil ini memberikan hadiah kepada adiknya itu adalah sebuah boneka Okiku ini. Gadis kecil Kikuko ini sangat mencintai dan menyukai hadiah pemberian kakaknya. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu membawa boneka tersebut karena ia sangat gemas dan sangat menyukai si boneka ini. Hingga suatu hari, gadis kecil ini pun akhirnya sakit, flu berat, dan meninggal. Akhirnya boneka ini dititipkan di sebuah kuil Imajiwa Jepang, di mana kuil itu adalah orang-orangnya yang memang percaya dengan cerita orang tua dan kakak si gadis kecil ini. Seluruh rambut boneka ini hanya sebatas rahang saja, tapi seiring berjalannya waktu ternyata rambutnya kemudian tumbuh memanjang dan banyak juga warga di sana yang melihat ataupun yang bisa melihat misteri dari boneka itu, ia tumbuh gigi dan memang warga di sana itu sangat menghormati boneka tersebut akhirnya disimpan di kuil. Pihak biarawan di mana tempat Okiku disimpan ini pun pernah memotong rambutnya yang sudah panjang, tapi memang tumbuh di setiap harinya layaknya seperti orang manusia. Dan para ilmuwan pun disini belum memastikan apa penyebab dari tumbuhnya rambut si boneka ini. Cerita boneka Okiku ini juga pernah diangkat di novel-nopel dan drama tradisional, karena ceritanya itu memang beneran ada di negara Jepang. Jadi mungkin buat kalian yang pengen tahu cari novelnya, nanti aku akan kasih untuk salah satu judul novel Okiku di gambar sebelah. Dan disini juga sudah aku rangkum 5 fakta mengenai si boneka Okiku ini dari asal-usulnya sampai gimana boneka kubah boneka ini dimiliki oleh seorang anak perempuan ini. Jadi simak 5 fakta boneka Okiku. Fakta yang pertama dimiliki oleh seorang anak gadis perempuan yang bernama Kikuko atau Okiku. Boneka ini dimiliki seolah seorang gadis kecil yang bernama Okiku. Dan saat pemberia 2 tahun, Okiku ini dihadiahi boneka oleh kakaknya pada tahun 1918. Namun setahun kemudian, Okiku akhirnya meninggal dunia karena puberat. Dan kemudian boneka ini disimpan oleh Okiku dan diberi nama yang sama dengan pemiliknya dan tetap disimpan. Nah yang kedua mengenai boneka ini adalah rambutnya yang memang terus tumbuh dimana waktu itu sang gadis ini meninggal, para keluarga ini menyimpan bonekanya itu di atas rumah. Tapi beberapa selang hari kemudian akhirnya keluarganya menyadari bahwa bonekanya itu rambutnya terus tumbuh. Dan untuk menghormati Okiku juga, ia tetap menyimpannya. Dan pada saat ia ingin pindah rumah, akhirnya boneka itu dipindahkan di sebuah queen. Yang ketiga, arwah gadis kecil. Nah para keluarga ini yang mempercayai bahwa oke ini bener bonekanya ini adalah misterius dan menyeramkan. Tapi bagi mereka mungkin menyeramkan karena memang tidak ada catatan ataupun kejadian-kejadian aneh yang dialami. Akhirnya orang tuanya ini membawa boneka itu ke dalam kuil. Dimana orang-orang di kuil itu mempercayai cerita-cerita dari boneka itu. Dan menghormati arwah yang ada di boneka tersebut. Dan banyak juga yang mempercayai bahwa arwah anak gadis kecil itu berlindung di boneka Okiku. Yang keempat, boneka Okiku ini disimpan di dalam kuil. Boneka Okiku ini hingga saat ini masih disimpan di kuil Manenji di kota Iwamizawa, prefektor Hokkaido, Jepang sejak tahun 1938. Ketika keluarga dari mendiam Okiku ini pindah dan mempercayai boneka kepada pihak kuil. Kesaksian pihak kuil pun memang membenarkan karena di setiap harinya memang tumbuh rambut si boneka Okiku ini. Namun juga pernah dalam beberapa hari boneka itu dipotong rambutnya. Tapi memang ternyata memang benar tumbuh rambutnya itu guys. Yang kelima, rambut boneka Okiku ini ternyata adalah rambut asli. Seorang para ilmuwan yang menerapkan gimana sih bener apa enggak nih bonekanya ini rambutnya tumbuh. Akhirnya ia membenarkan ternyata rambut dari boneka itu adalah rambut asli. Seperti rambut gadis berusia 10 tahun. Kipun banyak yang bilang bahwa boneka Okiku ini menyeramkan dan berbau mistis. Tapi tidak pernah ada nih catatan-catatan kejahatan atau kriminal atau kejadian-kejadian aneh korban dan yang lainnya dari si boneka ini. Seperti boneka hantu lainnya. Jadi ini dibilang boneka yang aman karena juga ditempatkan di dalam kuil. Jikapun kalau misalnya kalian berpikir dengan logika kenapa sih boneka bisa rambutnya tumbuh. Itu salah satunya memang ada arwah gadis kecil di sana. Dan aku juga pernah menonton jurnal Risa. Dimana ada sesi boneka itu memang ada arwah gadis kecil. Karena arwah gadis kecil itu berlindung di dalam boneka yang memang dia bawa setiap harinya. Jadi hampir mirip dengan cerita boneka Okiku ini. Jadi menurut aku ya mungkin memang berlindung di sana. Tapi sejauh ini kan memang tidak ada korban jiwa ya syukurlah. Jadi memang kita ambil dampak positifnya aja dan kita sama-sama melindungi. Yups guys itu dia tadi cerita misteri dari boneka Okiku. Ini misteri yang kedua aku bapakan. Jadi next juga aku akan membahas tentang misteri next lainnya. Jadi stay tune di channel youtube aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku dan nyalakan persetifikasinya. Biar kalian tidak ketemu lagi video-video terbaru dari aku selanjutnya. Bye-bye.